Pemirsa jauh sebelum Bursa Efek Indonesia berdiri, benua Asia sudah lebih dulu memiliki pasar saham yang menjadi acuan ekonomi Asia di Basalampau. Pasar saham itu bernama Bombay Stock Exchange yang berada di jantung kota Mumbai, India. Bombay Stock Exchange menjadi denyut nadi dan simbol pertumbuhan ekonomi India. Dan berikut laporan reporter Taufik Rauf dan kameramen Widi Widar Tono melaporkan dari India. Tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa benua Asia di Basalampau sudah memiliki pasar saham atau bursa saham. Pasar saham itu bernama Bombay Stock Exchange atau yang disebut dengan BSA. BSA berdiri pada tahun 1875 dan terletak di jantung kota Mumbai. Keberadaannya menjadi cermin perjalanan finansial India. Di tempat ini angka-angka ekonomi India berbicara. Ambisi ekonomi India melambung dengan kata lain Bombay Stock Exchange adalah denyut ekonomi India. BSA awalnya merupakan asosiasi kecil para pialang saham yang berkumpul di bawah pohon di Dallow Street. Namun seiring berjalannya waktu, BSA menjadi rumah bagi 6.000 lebih perusahaan, menjadikannya salah satu bursa dengan jumlah emiten terbesar di dunia. BSA lebih dari sekedar perdagangan saham. Tempat ini menjelma menjadi instrumen derivatif, obligasi, dan ETF, menjadikannya magnet investor seluruh dunia sekaligus jembatan antara India dan pasar global. Bagi Indonesia, BSA menjadi role model di beberapa aspek, seperti digitalisasi perdagangan saham dan pengembangan pasar untuk UKM. BSA telah menginspirasi Indonesia untuk membuka akses bagi UMKM masuk ke pasar modal. Transformasi digital yang dilakukan BSA menjadi pelajaran berharga bagi bursa efek Indonesia, utamanya soal kecepatan transaksi, keamanan sitem, diversifikasi instrumen investasi. Kerjasama keduanya akan semakin kuat seiring integrasi ekonom Asia yang menguat. Di masa depan, Bombay Stock Exchange berpotensi besar menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam menguatkan ekonomi dan finansial di Asia. Dari Mumbai, India, Tim Liputan CIPR TV